Hai, hari ini kita akan unboxing iPhone 12 mini dan iPhone 12 Pro Max Let's go Ini adalah unboxing iPhone 12 Pro Max dan iPhone 12 mini Langsung saja kita unboxing 2 HP ini Kalau kalian tahu bahwa di iPhone 12 series ini boxnya ini semakin tipis ya Jadi untuk warna dari seri Pro nya juga berbeda Warna dari seri Pro nya ini lebih elegan Pro dan 12 Pro Max ini menggunakan warna hitam ya di boxnya Sedangkan di iPhone 12 mini dan iPhone 12 biasa ini menggunakan warna putih Kalau kalian ingin tahu perbedaan boxnya dibandingkan dengan tahun lalu iPhone 11 Pro Max Ini hampir dua kali lipatnya ya Ya kan sih Ini perbedaannya lumayan cukup bisa menghemat kos ya iPhone selalu pintar mengemas marketing mereka sehingga mereka bisa menekan kos dan ya itulah iPhone Tapi kalau HP-HP Cina tidak ada headsetnya aja dibilang pelit Itulah perbedaan Branding iPhone dengan branding HP-HP lain Langsung saja kita buka boxnya Kita buka terlebih dahulu dari iPhone 12 Pro Max nya Ini adalah warna pacific blue dan finishing nya drop ya kita kesampingan terlebih dahulu Dan sekarang iPhone 12 mini nya Boom Ini adalah warna blue Warnanya berbeda ya kalian bisa melihat Warnanya lebih reflektif di iPhone 12 mini dibandingkan 12 Pro Max Kita kesampingan terlebih dahulu apa aja yang kita bakal dapat di dalam boxnya Ya ini ada buku manual yang sangat kecil banget dan dapat stikernya juga Kita taruh disini lebih dahulu Dan ada USB type C ke lightning Ini kita harus beli charging brick nya juga Kemudian di dalam box nya di iPhone 12 Pro Max juga sama Tetapi stikernya saya rasa lebih besar ya dibandingkan dengan yang 12 mini Ini ada sedikit perbedaan Kita kesampingan dan ini juga terdapat USB type C dan lightning port Sekarang kita langsung ke kesan pertama atau hands on kedua HP ini Ya ini kita keletek terlebih dahulu Ini kecil banget guys Ini enak banget di tangan ya Kalau saya boleh kasih sampel kalau dipakein casing bagaimana ya Bentar casingnya apa sih Ya ini kalau dipakein casing jadi Mantap Pas banget ini Casingnya sudah saya beli terlebih dahulu Kita kesampingan terlebih dahulu ya iPhone 12 mini nya Saya lepas terlebih dahulu Kita langsung keletek-keletek di iPhone 12 Pro Max Mantap kali Uh, kesan pertamanya ini berat banget Pacific Blue nya ini Dan lebih premium dibandingkan dengan iPhone 12 dan 12 mini Karena di sampingnya ini Frame nya berbeda ya Ini aluminium dan ini stainless steel Dan lebih kokoh di iPhone 12 Pro dan Pro Max ya Dibandingkan dengan iPhone 12 dan 12 mini So langsung saja kita hands on kedua device ini Let's go Dan kita mulai dulu dari faktor yang sangat penting Yaitu harganya iPhone 12 mini ini yang saya beli ini adalah versi 128GB Dengan harga Rp3.600 atau setara dengan Rp12.400.000 Ini harga yang sama dengan iPhone 11 tahun lalu Dengan versi yang sama Jadi kalian bisa punya gambaran iPhone 12 mini ini akan sama persis harganya dengan iPhone 11 pada saat rilis di Indonesia Dan kemudian untuk harga dari iPhone 12 Pro Max Ini versi yang saya beli ini adalah versi 128GB Dengan harga sekitar Rp5.300.000 Atau setara dengan Rp18.200.000 Jadi dua harga yang saya sebutkan tadi Baik mini dan Pro Max ini Belum termasuk pajak ya Kalian bisa cek harga di Indonesia Untuk non resminya Saya taruh di link deskripsi di bawah Kalian bisa cek di bawah Lanjut soal desain dan buit materialnya Untuk desain iPhone 12 series Ini kembali menggunakan desain peninggalan steep job Yaitu flat design Namun bahan yang digunakan di iPhone 12 mini dan iPhone 12 Itu sama menggunakan aluminium Sedangkan di iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max Ini menggunakan stainless steel Dan ngomongin soal ukuran HP 12 mini ini Ini enak banget Ini kecil banget Ini bahkan saya bandingkan side by side dengan iPhone 7 Ini lebih kecil ya untuk diagonal layarnya Ini lebih tepatnya 5,4 inci HP ini terasa ringan dan ringkas sekali Sedangkan di iPhone 12 Pro Max ini terasa sangat besar dan bongsor Dan jika kita bandingkan dengan iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Max ini jauh terasa lebih gede banget ya Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana nanti perbandingan kamera antara kedua device ini Kalian bisa subscribe channel ini Untuk mengetahui apakah worth it sih upgrade dari 11 Pro Max ke 12 Pro Max Lanjut Dan kemudian untuk spesifikasi baik 12 mini dan 12 Pro Max Ini sudah menggunakan prosesor yang sama Yaitu A14 Bionic dengan kemampuan 5G Plus teknologi fabrikasi terkecil ya Bersama dengan Huawei yaitu 5nm Salah satu fabrikasi terkecil saat ini Namun yang berbeda adalah RAM nya Yaitu RAM di 12 mini ini 4GB Sedangkan di 12 Pro Max itu 6GB Dan perbedaan ketiga adalah baterai nya di iPhone 12 mini ini Menggunakan 2227 mAh Sedangkan di iPhone 12 Pro Max ini turun ya Dari 11 Pro Max yaitu 3687 mAh Jadi saya penasaran dengan kemampuan baterai iPhone 12 mini ini Saya nanti akan membuat komparasi baterai di iPhone 12 mini ini Dengan iPhone 12 Pro Max dan bahkan iPhone 11 Pro Max juga Dan kemudian yang selanjutnya adalah kameranya Di kedua device ini memiliki setup kamera yang berbeda Dimana iPhone 12 mini dan iPhone 12 itu memiliki lensa 2 buah Yaitu lensa wide dan lensa ultra wide Sedangkan di tahun ini iPhone yang versinya Pro Ini memang benar-benar Pro Selain mereka mempunyai lensa tambahan Yaitu lensa telephoto Di versi Pro sekarang juga ada sensor lidar nya Jadi di tahun ini saya tekankan sekali lagi Bagi kalian yang memang mempunyai kebutuhan untuk menggunakan sensor lidar ini Di versi Pro ini jauh lebih future proof Dibandingkan dengan iPhone 12 dan 12 mini Yap dan itu saja guys First impression saya dengan iPhone 12 mini dan iPhone 12 Pro Max Menurut saya pribadi untuk iPhone 12 mini ini Ini menurut saya menjadi produk the most selling iPhone 12 series Yang akan laku di tahun ini karena memang ukurannya ringkas banget Ini mini banget ini benar-benar enak sekali ya di tangan Tanpa mengorbankan spesifikasi seperti sudah menggunakan E14 Bionic juga RAM nya tidak terlalu berbeda karena di iPhone memang manajemen RAM nya memang super sekali Dan saya sepertinya akan membuat review terlebih dahulu iPhone 12 mini ini Dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max Karena di iPhone 12 Pro Max di tahun ini Ini mereka menggunakan setup kamera yang lebih pro Dengan fitur-fitur yang lebih pro lagi Nanti kita akan membahas setelah saya mereview iPhone 12 mini ini Jadi stay tune di channel ini Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini Dewi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Terima kasih telah menonton